Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Harapan menamakan ahli parlimen Teluk Inten Nge-Koming sebagai calon mereka untuk mengisi kekosongan jawatan timbalan speaker Dewan Rakyat. Ketika dibuhungi, Nge mengesahkan dia adalah calon tunggal dinamakan pihak pembangkang. Katanya cadangan calon itu sudah diserahkan kepada pihak parlimen mengikut keadaan yang ditetapkan peraturan mesyuarat. Untuk rekod ketika ini, satu daripada dua jawatan timbalan speaker itu kosong berikutan peletakan jawatan penyandangnya Azalina Otman Syed baru-baru ini. Dewan Rakyat akan membuat pemilihan bagi mengisi kekosongan ditinggalkan ahli parlimen pengerang itu pada selasa depan. Pada masa sama, Blok Kerajaan pula mencadangkan ahli parlimen Puntian Ahmad Maslan sebagai calon mereka. Sementara itu, Nge juga hari ini menyenaraikan 10 pembaharuan parlimen yang akan dilaksanakannya jika terpilih menjadi timbalan speaker. Dia yang pernah menjalankan tugas itu semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 lalu, mengusulkan agar parlimen bertindak sebagai cabang perundangan untuk mendapatkan kebebasan kewangan, memiliki perkhidmatan sendiri mengkajirang undang-undang kerajaan secara berkala, meneliti anggaran kerajaan dan menangani masalah setempat sesebuah kawasan parlimen. Sekian berita, untuk mendapatkan berita yang lengkap sila layari malaysiakini.com Kita jumpa lagi, bye-bye.